Intro Yo teman-teman semua Balik lagi bareng gue Flick alias Bonny Nah di video kali ini gue akan share lagi tentang Lions War ya Di kesempatan kali ini kita beruntung banget dapet teman sparring dari Lions dari Indonesia juga Ini baru terbentuk ya Jadi Lions ini namanya Aogiri Indo Nah jadi kemarin hari Selasa jam 7 malam itu kita adain war persahabatan ya lawan Aogiri Indo Disitu kita main beberapa match tapi yang ketemu 4 lawan 4 cuma 5 match kalau gak salah Dan salah satu matchnya juga ada kita yang disconnect Nah tanpa basa basi langsung saja kita saksikan cuplikan pertandingannya ya guys Oke di match pertama ini dari point of view gue ya Jadi gue kebetulan bisa matching lawan mereka Gue pake Manggelan dan Bone Clay Impel Down ya Lawannya kita main di Sabau di siang Sabau di pagi Parti power kita 185 ribu Parti power lawan 192 ribu Dilawan juga caranya gigi gigi ya bagus Maggelan sih sebenernya di Sabau di siang ini kurang compatible sih menurut gue ya Karena dia lambat jadi harusnya kita start pake attacker yang harusnya lebih banyak gitu Disana ada urus urusnya pake counter Itu lagi gue liatin gue pikir Usopp disana Soalnya kadang-kadang Usopp suka ngesnipe ya dari jauh setelah kita caput benera Ini gue ke flag B buat ngisi dulu Usoppnya naik Usopp terus siapa Oh Luffy ya Nah ini kita kalah ya di benera tengah Nah jadi gue putusin buat langsung ke atas buat kasih backup karena enggak di bendera sendiri jadi bener-bener ngasih Luffy itu masuk ya ke gua cukup gede gitu bisa langsung super berapa sepertimanya kali ada ya kalau misalnya si Magelan sing walaupun ada recovery block dia enggak masalah karena dia enggak bisa nih ini gua maksudnya si snackman ya ya maksudnya gua enggak nyabut beneran soalnya kalau snackman dia bisa di cover HP kalau nyebut bendera ini gua langsung bilang ke apa ini salah trade-lo dan redlo si Cive dan snackman nya si Meguri buat split up cuman memang darah gua itu tinggal sekarat ya jadi pasti enggak bisa ngetank karena Magelan itu kalau misalnya HP di atas 80% dia baru bisa ngetank gitu kan lagi timbus di daerah sendiri pakai kena damage dari cair merah tuh sakit gitu kita ketinggalan 1-4 mereka main cukup agresif ya jadi langsung ke base kita ngacauin formasi kita gitu apalagi mereka disana ada bone clay juga gitu jadi bahaya banget ini gua langsung ke B saja kalau gue lihat enggak ada yang jaga ya mereka pasti ngeliatnya God ceng mereka gitu Hai dua orang mati lainnya posisi yang bagus sebenarnya ini aja gue berharap ada yang defender yang masuk cuman masalahnya kita nggak ada yang pakai defender ini gua sembunyi lakang baru gua sikat kalau bisa bau di sekarang-kadang nggak kelihatan kalau orang sembunyi di sana ya kalau basic attack-nya si bone clay sih bagus ya lawan si uruc ini gua mau coba ngestall cuman enggak ini ya enggak bisa ternyata gua disnipe dari belakang sama usok metal dan usoknya lagi yang ngambil jadi itu nah ini gua dipanggil sama Meguri buat ayo cabut eh pas gua turun dia malah ngelepas benderanya gitu harusnya mungkin dia bisa cabut ya karena dia lagi di apa namanya lagi mode ceking gua yang nahan di atas berdua gitu lawan dua ya cuman sayangnya kita salah komunikasi aja sih si erik kacau ya bendera nggak bisa kita tambah kecolongan bendera kita kalah satu empat ya di pertanian pertanian ini ini nggak tahu pertanian keberapa sih Hai dia nyuruh dia nyuruh gua turun jadi random sih sebenarnya kita ditentuin lewat waktu kita penderanya disana MVP nya Shishu ya itu temen gua juga turun turun aja Bang Bon turun aja koordinasinya kita kurang bagus sih makanya kalah dan Sabaudi memang mapnya harusnya ini ya agresif ya mainnya nah di match yang ini itu lewat point of view dari Maxier karena gua nggak ikutan ya ini gua comot videonya dari Maxier dia pakai Zoro dress rosa dan lihat nggak ada yang pakai defender defender nah kalau susah yang kalau nggak ada defender tadi itu susah Mertahan in flagnya Hai Hai nembi dapet ketiga ini Red looki kalau lawan Zoro sih menurut gua enggak kompatibel ya Hai Zoro dress rosa nya pasti unggul sih karena di anvilhakan jadi kalau misalnya pakai skill 2 Zoro dress rosa bisa balik nge-skill lagi gitu Nice Ini karena di Bendera lawan Jadi si Zorudress Rosanya Dapat increase damage Maxir ngeliat Gak bisa bertahanin B Ini dia kejepit ya Jadi dia fokus ke D aja Karena dia liat ada temennya ya Si Usopp Mochi Ngecap flag Nah ini kalau misalnya attacker tuh Gini ya dia jadi harus Bolak balik terus Ngeliat map Kalau defender kan mainnya lebih statis Dia kalau misalnya ada yang Dapat flag dia isi gitu Kalau attacker tuh harus mobile Dia harus ngebackup runernya kemana gitu Jadi runernya bisa tenang nyabut bendera Attackernya yang Sikat-sikat Masih nyari situasi Ngeliat situasi Jadi ini memang Kita unggul terus Yang 41 Nice Tuh kena tuh Pasti gak Gak ketebak tuh Kalau kayak gitu Sembunyi di belakang pilar Terus tiba-tiba nge-skill Nah ini raid Luffy juga Karena gak ada Ini ya Dia gak di bendera sendiri Jadi damage nya masuk Emang gak Gak kompatibel sih Doge nya udah dipake Tuh Liat kan Masih bisa kabur Cuman emang Udah gak haki state ya Si Zoro nya Jadi Damage nya masuk Dan dia gak nge-off Dan dia gak nge-off Kalau haki state Baru dia bisa nge-off Stand ya si Zoro nya Nah ini Zoro nya ngeliat Dia gak bisa Mertahanin Jadi dia Balik lagi gitu Ke bendera yang masih bisa Dia pertahanin Ini keputusan yang tepat sih Walaupun akhirnya dia harus Itu ya Kalah gitu Mati Tapi at least bisa By time Respond pake low 20 detik lagi ya Ketinggalan Nah ini masih 3-2 unggul Ini genting banget sih Sukurnya dia pake low ya Jadi bisa ini ya Bisa Nge-cap cepet gitu Di detik-detik akhir Dapat 1 Dan gak bisa direbut balik sih Lawan juga gak ada defender yang Banyak gitu Oke Aweto pake low fee nya Dia MVP ya Di match kali ini Ini gairan kita yang menang 4-1 Good game sih Walaupun gak ada defender Tapi mereka mainnya cukup mobile Karena memang Ada beberapa orang Yang gak masuk discord juga Jadi cuman main feeling Awgi Rindo ini Juga mainnya bagus sih Mereka rapi Koordinasinya juga bagus Kuat sih mereka Memang layan Nah ini pertandingan yang lainnya Kita kalah Ini kita kalah lagi Ini kita menang ya Oke jadi segitu Jadi cuman 2 match yang sempet kita rekam Dan sisanya 3 lagi itu Gak sempet kita rekam ya Jadi Kurang banyak gitu Orang yang bisa ngerekam pertandingannya Nah Kalau misalnya kalian punya pengalaman War gak sesama alliance Kalau misalnya kalian pengen Adain war persahabatan Lawan X-World Coba dong kontak gue Komen aja Nanti kita coba arrange gitu Buat waktunya Supaya kita bisa saling latihan gitu ya Dan juga Nambah Temen gitu Kalau war kan kita Banyak diskusi gitu Banyak ngobrol Oke sekian Video kali ini Ciao Ciao